When a person is bad, that person has to be taught a lesson. Person? Get up! Get up! Get face! Have a marshmallow! Have another marshmallow! Get face! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Hasty Joy. Seperti biasa, aku doakan semoga kalian selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu dilimpahkan rezeki dimanapun kalian berada. Pada video kali ini, aku mau rangkum alur cerita film yang berjudul Matilda. Film ini bercerita tentang seorang gadis kecil yang sangat pintar dan sangat jenius yang terlahir di antara keluarga-keluarga yang aneh ya guys. Dan sebenarnya si Matilda ini tidak diinginkan oleh keluarga tersebut. Seperti apa kisah lengkapnya? Ikuti terus video ini ya. Teman-teman, dan jangan lupa support dengan cara like, komen, dan subscribe. Thank you. Awal cerita diperlihatkan seorang bayi perempuan bersama bayi-bayi lainnya di sebuah rumah sakit. Ketika suster memperlihatkan bayi tersebut kepada ayahnya, ayahnya tampak tidak senang. Akhirnya si bayi itu pun dibawa pulang ke rumah dengan menggunakan mobil. Sesampainya di rumah, si bayi itu pun ditinggal begitu saja di dalam mobil tanpa ada yang peduli. Ketika berumur 2 tahun, si Matilda sudah bisa menjaga dirinya sendiri. Hari demi hari, Matilda pun beranjak besar. Setiap hari, si Matilda pun ditinggal sendirian di rumahnya. Kakaknya Michael pergi ke sekolah, ayahnya pergi. Bekerja sebagai penjual mobil bekas, dan ibunya pergi untuk bermain judi. Tapi, sebenarnya si Matilda senang saat mereka meninggalkan rumah. Di malam hari, si Matilda meminta sebuah buku kepada ayahnya. Tapi, ayahnya malah menganggap si Matilda anak yang aneh, dan menyuruhnya untuk menonton TV saja. Singkat cerita, di pagi hari, Matilda memutuskan untuk pergi ke perpustakaan sendiri. Akhirnya, ia pun pergi ke perpustakaan itu hampir setiap hari, dan membaca banyak buku di perpustakaan. Si Matilda pun membawa buku-buku dari perpustakaan untuk dibaca di rumah. Ayahnya pun merasa bingung dari mana si Matilda mendapatkan buku-buku tersebut. Ayahnya berpikir kalau si Matilda masih berumur 4 tahun. Tetapi, si Matilda meyakinkan kalau dia sudah berumur 6,5 tahun dan ingin pergi ke sekolah. Lalu, ayahnya pun bertanya kepada ibunya tentang umur si Matilda. Ia mengatakan jika si Matilda berumur 4 tahun atau 5 tahun. Ayahnya pun menganggap si Matilda berbohong, sedangkan kakaknya si Matilda, Michael, terus membuli si Matilda. Si Matilda pun merasa sangat sedih karena merasa sendirian dan tidak punya teman. Seingkat cerita, keesokan pagi harinya ayah Matilda sangat senang karena berhasil menjual mobil bekas dengan harga fantastis. Ia pun menyuruh si Michael untuk menghitung keuntungan dari penjualan tersebut. Tapi, si Michael tidak bisa menghitung dan tiba-tiba si Matilda menjawab angka itu dengan benar. Anehnya, ayahnya malah menghukum si Matilda karena menganggapnya sok pintar. Si Matilda pun mencampur minyak rambut ayahnya dengan sesuatu. Dan seperti biasa, ayahnya pun memakai minyak rambut tersebut. Seketika rambut ayahnya berubah jadi pirang dan mereka semua pun terkejut termasuk ayahnya sendiri. Setiap hari, B.I. mengintai ayahnya si Matilda karena menjadi pengepel spare part mobil-mobil curian. Si Matilda dan si Michael pun diajak ke tempat ayahnya bekerja. Semua barang-barang bekas di sana disulap menjadi bagus kembali dengan cara-cara curang. Si Matilda pun protes karena apa yang dilakukan ayahnya adalah perbuatan ilegal. Tapi, ayahnya tetap tak peduli. Kemudian, ibunya datang dengan sangat senang karena ia telah menang judi. Dia pun mengajak keluarganya ke restoran mewah. Di dalam restoran, ibunya menyuruh si ayahnya Matilda untuk membuka topinya. Namun, topi itu menempel sangat kuat di kepalanya. Hingga kekacauan pun terjadi di sana karena hal tersebut. Di rumah ayahnya Matilda membuat peraturan aneh ketika makan, mereka harus sambil menonton TV dan lampu harus dimatikan. Tapi, si Matilda masih sibuk membaca buku. Lalu, ayahnya merobek buku perpustakaan itu dan memaksa Matilda untuk menonton TV. Tiba-tiba, TV pun meledak. Seorang kepala sekolah membeli mobil bekas di sorong ayah si Matilda. Ayahnya pun kemudian lalu memutuskan untuk mengirim si Matilda ke sekolah itu. Ia pun sangat senang. Di sekolah terlihat kepala sekolah yang sangat menyeramkan dan membuat semua anak-anak ketakutan. Untungnya, si Matilda mempunyai guru yang sangat cantik dan baik hati. Ia bernama Miss Honey. Di kelas Miss Honey mengajarkan angka-angka sederhana. Sambil bercanda, Miss Honey menanyakan perkalian yang cukup rumit. Semua anak-anak pun tertawa kecuali si Matilda yang langsung menjawabnya. Lalu, Miss Honey pun mengecek dan ssss. Jawabannya ternyata benar. Di malam hari, Miss Honey datang ke rumah si Matilda untuk menyampaikan kepada orang tuanya bahwa si Matilda adalah anak yang sangat jenius dan mengusulkan si Matilda untuk dikirim ke kampus. Tapi, seperti biasa, orang tuanya tidak peduli dan berpikir hanya membuang-buang waktu saja. Dalam sebuah pengumuman sekolah, kepala sekolah menyuruh anak-anak untuk berkumpul di aula. Ia pun memanggil anak gendut yang bernama Bruce yang diduga mencuri kue coklatnya. Lalu, si Bruce diberi sepotong kue dan menghabiskannya. Setelah habis, si kepala sekolah tersebut pun menyuruh si Bruce untuk menghabiskan kembali satu loyang kue coklat. Karena kekenyangan, si Bruce pun hampir menyerah. Tapi, si Matilda dan teman-temannya menyemangatnya dan si Bruce pun berhasil menghabiskannya. Si Matilda pun pulang larut malam karena mendapatkan hukuman jam tambahan di sekolah. Ia mengatakan kalau ada polisi yang mengintai ayahnya. Tapi, ibunya berkata kalau mereka adalah salesman yang baik dan bukan polisi. Di pagi hari, si kepala sekolah marah besar karena mobil bekas yang dibeli dari ayah si Matilda sudah tidak berfungsi dengan baik. Dan si Matilda pun jadi sasarannya. Ia pun diberi hukuman dengan dimasukkan ke dalam ruangan mengerikan itu. Lalu, Miss Honey pun mengeluarkannya dari sana. Setelah pelajaran sekolah, Miss Honey pun mengajak si Matilda untuk berkunjung ke rumahnya. Di perjalanan, mereka melihat rumah kepala sekolah. Miss Honey mengatakan sebelumnya ada seorang anak perempuan yang bahagia hidup bersama orang tuanya. Tapi, di umur dua tahun, ibunya meninggal dunia. Ayahnya adalah seorang dokter karena sibuk, ayahnya menyuruh bibik tirinya untuk menjaganya. Dan ketika berumur lima tahun, polisi mengatakan jika ayahnya bunuh diri. Akhirnya, setelah dewasa, anak itu memilih tinggal di sebuah rumah mungil yang dikelilingi dengan bunga-bunga indah. Ternyata, anak itu adalah Miss Honey dan bibik tirinya adalah kepala sekolah itu. Miss Honey mengatakan banyak benda berharga yang Miss Honey tinggalkan di rumah itu. Salah satunya adalah foto-foto orang tuanya dan boneka kesayangannya yang bernama Lushida. Kemudian, di sini terlihat si kepala sekolah akan pergi berolahraga. Tiba-tiba, Matilda pun mengajak Miss Honey untuk masuk ke dalam rumahnya. Miss Honey pun dengan terpaksa mengikutinya. Dan di perjalanan, mobil kepala sekolah pun mogok dan ia pun mengangkat mobil itu dan mendorongnya kembali ke rumah. Di dalam rumah, Miss Honey pun terkenang akan masa kecilnya bersama orang tuanya dulu. Si Matilda pun pergi ke atas loteng untuk mengambil boneka kesayangan Miss Honey. Ketika mereka akan mengambilnya, terdengar si kepala sekolah berteriak kesal di dalam sambungan telpon karena mobilnya yang baru dibeli sudah sering mogok. Dan yang diteleponnya adalah ayah si Matilda. Tiba-tiba, ia melihat kotak coklat sudah sedikit terbuka. Ia pun tahu ada seseorang yang menyelinap ke dalam rumahnya. Matilda dan Miss Honey pun bersembunyi. Ketegangan pun terjadi ketika si Maltida pun hampir saja ketahuan oleh kepala sekolah. Namun, akhirnya mereka berhasil lolos dan melarikan diri dari sana. Di rumah ibunya si Matilda mengundang masuk dua orang polisi yang ia pikir adalah seorang salesman. Si Matilda dan ayahnya pun pulang ke rumah dan ia pun marah besar kepada istrinya. Si Matilda merasa ia memiliki kekuatan super jika ia sedang marah ataupun kesal. Ia pun kemudian menyuruh ayahnya untuk membentak dan memarahinya. Ternyata benar ia bisa menutup dan mengunci pintu dengan kekuatannya itu. Singkat cerita, si Matilda pun mengasah kekuatannya sedikit demi sedikit agar bisa terkendali. Sampai akhirnya ia mahir dalam menggunakan kekuatannya tersebut. Kemudian tanpa minta izin, kedua polisi itu pun masuk ke dalam garasi ayahnya si Matilda dan mencari barang bukti ilegal. Si Matilda pun menghentikan mereka. Lalu ia pun melajukan mobil polisi itu dan mengambil rekaman radiotip kemudian membuangnya ke tempat sampah. Di malam hari, dengan berani si Matilda pun menuju rumah kepala sekolah untuk mengambil boneka Lusidol. Si Lusidol pun melayang-layang di udara karena angin yang sangat kencang. Dan si Lusidol pun menyangkut di pohon. Untungnya si Matilda pun berhasil mengambilnya tanpa disadari pita rambut Matilda tersangkut di ranting pohon. Di sini si Matilda ingin memberi pelajaran kepada kepala sekolah itu. Dengan membuat keadaan menjadi seram. Lalu, ia pun membakar lukisan si kepala sekolah dan menggantikannya dengan lukisan ayah Mizhani. Dan kepala sekolah pun amat sangat ketakutan. Si kepala sekolah pun masuk ke dalam mobil. Tiba-tiba pita rambut si Matilda pun terbang ke arahnya. Keesokan harinya, si Matilda memberikan boneka Lusidol kepada Mizhani. Ia pun sangat terkejut. Kemudian, di dalam kelas si Matilda pun memperlihatkan kekuatannya kepada Mizhani. Tiba-tiba, si kepala sekolah pun masuk ke dalam kelas dan berkata, ada seorang anak yang datang ke rumahnya tanpa izin. Lalu, ia pun memperlihatkan pita rambut warna merah. Ia pun menanyakan siapa yang kemarin memakai pita rambut itu dan tidak memakainya hari ini. Dia pun menunjuk, si Matilda dan Mizhani pun mencoba menghentikannya. Kemudian, Kapur itu terbang dengan sendirinya dan menuliskan sesuatu yang membuat kepala sekolah itu ketakutan. Tidak hanya itu saja, si Matilda terus melakukan aksinya hingga si kepala sekolah pun pingsan. Namun, ternyata si kepala sekolah hanya pura-pura pingsan saja dan ia pun menyerang anak-anak di kelas. Tapi, dengan kekuatan si Matilda, serangan itu malah berbalik kepadanya. Semua anak-anak pun beramai-ramai melempari kepala sekolah itu dengan makanan dan ia pun pergi melarikan diri dengan mobilnya. Mizhani pun memutuskan untuk pindah kembali ke rumah lamanya. Ketika sedang menikmati secangkir teh hangat, tiba-tiba orang tua Matilda datang menjemputnya untuk pindah ke kota lain. Tapi, si Matilda tidak mau dan meminta si Mizhani untuk mengadopsinya. Ternyata, si Matilda sudah menyiapkan berkas-berkas legal untuk diadopsi. Akhirnya, ibunya dan ayahnya pun menatangani berkas-berkas tersebut. Orang tua Matilda pun langsung pergi. Di akhir cerita, si Matilda dan Mizhani pun hidup bahagia selamanya dan film pun selesai. By the way, terima kasih banyak Mimin ucapkan buat kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, biar Mimin dan Tuhan makin cinta sama kalian semua. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.